Munculnya saham baru di bursa selalu menyenangkan bagi investor. Apalagi jika saham itu merupakan milik perusahaan yang cukup terkenal. Namun, Anda tetap harus waspada dan berhati-hati. Simak beberapa tips pembeli saham IPO berikut ini. Sejalan dengan perkembangan ekonomi, korporasi juga tak mau ketinggalan. Banyak perusahaan yang ingin tumbuh sehingga membutuhkan banyak modal. Salah satunya melalui penjualan saham di pasar modal melalui inisial pabrik offerings alias penawaran umum saham perdana. Biasanya, saham IPO ini menjanjikan pertumbuhan yang cukup tinggi terutama untuk jangka panjang. Namun sebaiknya Anda lebih berhati-hati karena terbukti dalam beberapa kasus ada saham IPO yang sudah lebih dari satu tahun tidak balik lagi ke harga awal. Selain itu, banyak risiko yang unik dalam sebuah IPO sehingga tidak bisa disamakan dengan pembelian saham biasa yang sudah beredar di pasar. Jika memang Anda berencana untuk berinvestasi lewat saham IPO berikut kami sampaikan tips untuk membeli saham IPO. Pertama, mencari informasi sedalam-dalamnya mengenai perusahaan yang siap ke publik. Kedua, pilih perusahaan yang memakai jasa penjamin emisi berpengalaman dan terkenal. Ketiga, meski Anda tidak harus percaya 100% terhadap prospektus tapi jangan sampai informasi yang ada di dalamnya terlewat begitu saja. Salah satu poin penting yang harus Anda perhatikan adalah risiko dan kesempatan di perusahaan tersebut. Gampat, bersikap skeptis sangatlah diperlukan menjelang IPO. Pasalnya ada banyak risiko dan ketidakpastian dalam berinvestasi di saham perdana. Dan yang terakhir, perhitungkan lock-up periode. Periode lock-up adalah kontrak yang meningkat, biasanya 3 sampai 24 bulan. Semoga tips di atas bermanfaat bagi Anda yang akan memulai berinvestasi di pasar saham. Terima kasih telah menonton.